Selamat pagi Bapak Ibu, Selamat pagi, Selamat sehat, Selamat sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya tadi sudah menyatap kedatannya ya, berarti kita sudah siap untuk masuk ke sesi selanjutnya. Untuk sesi kedua pagi hari ini, mungkin ini materi yang terpasung sangat penting ya, dan juga sering sekali menjadi pertanyaan, ini Bapak Ibu di daerah, yaitu terkait dengan percataan untuk peserta asesmen nasional, baik itu peserta NBK maupun peserta sulingjar. Berhadapan Bapak Ibu saat ini sudah hadir dengan sumber kita, benjau adalah Bapak Mercy Piasmanto, benjau merupakan analis statistik dari Pusdatim Kemendikbetistek yang beralamat kantor di Jalan R.R.M. Mata di Kota Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, beliau sendiri yang akan langsung menyampaikan materi berkali-terkali, karena semuanya pergataan, serta asesmen nasional. Mungkin untuk waktu yang empat, kami persilahkan kepada Bapak Mursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Senang sekali saya bisa bergabung di tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Panitia yang telah berkenan mengundang Pusdatin untuk terlibat pada kegiatan pada siang hari ini. Nah, langsung saja pada sesi saya ini, saya akan sedikit menginformasikan tentang data yang rencananya akan digunakan untuk asesmen nasional. Jadi, dalam sesi saya ini, saya rencananya akan menginformasikan hal-hal apa saja yang kiranya teman-teman dari Dinas Pendidikan perlu kesiapkan sebelum programnya bergulir. Karena kami, Pusdatin, selaku pengelola data induk yang digunakan sebagai data dasar dalam semua program pendidikan. Ini kami dulu kiranya mensosialisasikan tentang kondisi data yang ada di pusat. Ya, langsung saja. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah tentang landasan hukum. Ini tidak akan terlalu detail. Landasan hukum yang menjadi dasar tata kelola data di Kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi. Jadi, kita mengacu pada perpres satu data tahun 2019, itu ditetapkan oleh Presiden. Kemudian, turunannya, itu adalah Permendik Putristek nomor 31. Itu tentang penetapan kebijakan satu data di Kemendik Putristek. Turunan berikutnya adalah juknis tentang pendataan di jenjang paut digdasmen. Kemudian, ada juga dasar berupa surat-surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang penerapan NIK pada Dapodik. Itu di awal 2020. Kemudian, ada juga dasar terkait surat-surat edaran Kepala Pusdatin tentang Presidu NIK. Jadi, satu data ini, bagaimana caranya data Induk Nasional, salah satunya adalah NIK tersebut, itu bisa terintegrasi dengan data yang ada di Kemendik Putristek. Data apa saja? Ya, kita punya data peserta lidik. Kita punya data PTK yang semuanya harus terintegrasi dengan data dari Kemendagri. Itu memang regulasi yang ada, tata kelola yang menjadi dasar pengelolaan di Kemendik Putristek. Nah, ini saya akan ilustrasikan sedikit saja. Kalau boleh fokus, kita bisa langsung fokus ke program pada nomor 6. Nomor 6 itu adalah program internal yang berjalan di Kemendik Putristek. Salah satunya adalah asesmen nasional. Nah, blok nomor 6 yang sebelah kanan atas, itu menggunakan data dasarnya adalah data Induk Pendidikan. Data Induk itu apa saja? Ada data Induk Badan Hukum. Badan Hukum itu kumpulan dari Yayasan Pendidikan yang menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di dalam negeri. Kemudian, ada juga data Induk Satuan Pendidikan. Kemudian, ada data Induk PTK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan juga data Induk Pesertaan Didik. Ini data Induk yang dikelola secara langsung oleh Kemendik Putristek. Mirip pengelolaan dengan data Induk Kependudukan oleh Kemendagri. Nah, jadi terkait data sektor pendidikan, itu memang ranahnya Kemendik Putristek sendiri untuk mengelola data Induknya. Nah, jadi program nomor enam itu menggunakan data Induk pada nomor empat, yang mana itu bersumber dari sekolah pada poin satu. Jadi, AN ini tidak mengambil data lagi. Program di nomor enam itu menggunakan data yang ada di data Induk, yang mana itu bersumber dari nomor satu. Nomor satu itu adalah sumber data sekolah yang menggunakan Dapodik, PD Dikti, dan juga EMIS. Jadi, mau itu jenjang Paudik Dasmen yang menggunakan Dapodik, mau itu universitas perguruan tinggi yang menggunakan pangkalan data Dikti, ataupun satuan pendidikan yang menggunakan aplikasi EMIS di bawah Kementerian Agama, itu semua terintegrasi menjadi satu data Induk yang dikelola oleh Pusudatin. Jadi, poin nomor satu itu adalah sumber data untuk membangun nomor empat. Data nomor empat itu akan digunakan oleh program pada nomor enam. Salah satunya adalah asesmen nasional. Jadi, ini adalah siklus sederhananya mengenai data yang digunakan dalam program-program, baik itu di internal Kemendik Butristek, ataupun juga integrasi dengan KL lain, kementerian atau lembaga lain di luar Kemendik Butristek. Nah, berkaitan dengan pembangunan data Induk Pendidikan, maka saat ini, setelah datanya terintegrasi, itu ada satu blok nomor tiga, namanya verifikasi dan validasi data. Jadi, hingga saat ini memang fair file ini selalu nempel dengan data Induk. Karena dari nomor satu, dari entry data, dari sumber data dari sekolah, ternyata kondisi datanya itu belum terlalu baik. Isiannya masih tidak lengkap, masih ada variable-variable data yang dikosongkan. Jadi, itu adalah kondisi data dari sumber datanya yang dijaring oleh operator sekolah. Makanya, ketika akan digunakan untuk program, tentu harus melewati verifikasi dan validasi data. Jangan sampai data-data yang belum lengkap, belum valid, itu digunakan untuk program. Nanti kalau program menggunakan data yang tidak valid, tentunya tujuan itu akan ada biasnya, tidak tepat sasaran. Karena ada data-data yang tidak lengkap, tidak akurat, fiktif, mungkin saja itu masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, blok nomor tiga di bagian bawah itu akan selalu nempel dengan pengembangan data Induk Pendidikan. Itu konfigurasi tata keluar data pendidikan, singkatnya seperti itu. Nah, kaut AN, ini pun ada semacam jadwal. Mungkin ini nanti akan lebih dijelaskan oleh Pus Mendik. Yang perlu diperhatikan adalah cut-off-nya. Jadi kita tahu bahwa untuk asesmen ini, menggunakan data Induk, yang perlu kita ingat adalah cut-off datanya. Bapan data itu akan dipakai? Itu yang perlu kita ingat-ingat. Kita perlu infokan ke satuan-satuan pendidikan di bawah dinas. Kenapa? Jadi itu adalah batas akhir sekolah bisa mengupdate data. Karena cut-off itu kan datanya berhenti di situ. Proses verifikasi atau perbaikan data itu sepanjang tahun sebenarnya. Tapi kan untuk program tidak begitu. Ketika program akan bergulir, biasanya itu meng-cut-off data. Nah, tanggal cut-off itu yang perlu diinformasikan ke sekolah untuk segera memperbaiki data sebelum cut-off-nya diberlakukan. Nah, berikutnya tentang asesmen nasional. Yang pertama adalah terkait entitas satuan pendidikan. Nah, satuan-satuan pendidikan yang nantinya akan terlibat dalam asesmen nasional itu adalah satuan pendidikan yang sudah ber-NPSN. Nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Yang mana itu diterbitkan oleh pusdatin? Itu adalah kode, kode referensi yang unik bagi setiap sekolah untuk bisa masuk ke pendataan. Dia akan bisa masuk ke DAPODIK kalau sudah punya NPSN. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan sekolah lain di bawah kemenak ataupun satuan pendidikan di bawah pendidikan tinggi. Seperti universitas itu juga menggunakan NPSN yang diterbitkan oleh pusdatin. Nah, NPSN yang valid itu untuk semua bentuk pendidikan. Mulai dari SD, MI, sederajat, SMP, MTS, sederajat, dan juga SMA, MA, sederajat. Nah, ini adalah syarat yang pertama NPSN yang valid. Nah, ini adalah daftar satuan pendidikan yang tidak atau belum melakukan update data DAPODIK. Jadi, kami membuat semacam dashboard yang bisa diakses di laman referensi di mana dashboard tersebut menyajikan daftar satuan pendidikan yang tidak mengirimkan data ke pusat. Begitu. Nah, kami tandai berdasarkan jumlah semester satuan pendidikan tersebut tidak sinkron. Mulai dari satu semester, dua semester, tiga semester, empat semester, dan lima semester. Nah, ini bisa dilihat oleh siapapun, termasuk dinas tentunya. Sebagai pembina satuan pendidikan, sepertinya ini perlu jadi bahan tindak lanjut. Kok sekolah ini lima semester tidak sinkron, tapi masih aktif NPSN-nya? Apakah benar masih ada pembelajaran di sekolah atau tidak? Sampai lima semester nih. Berarti hampir dua tahun setengah sekolah ini tidak sinkron, tidak mengirim data ke pusat, tapi NPSN-nya masih aktif. Nah, ini daftar inilah yang perlu ditindak lanjuti. Yang pertama oleh dinas, tentunya untuk mengecek satuan pendidikan ini masih ada atau tidak sebenarnya. Kami tandai berdasarkan proses pengiriman data ke pusat. Nah, sekolah-sekolah ini tidak sinkron nih. Totalnya secara nasional, yang tidak sinkron satu semester, jadi semester ini tidak sinkron, itu sebanyak 2.800an. Yang dua semester, 4.600. Kemudian yang tiga semester, 1.300. Yang empat semester, itu sebanyak berapa? Seribu. Dan yang terakhir, tidak sinkron selama lima semester, itu ada 10.000 satuan pendidikan. Tentunya ini berdasarkan provinsi, kabupaten, kota masing-masing. Contohnya, sebagai tuan rumah, Banten. Banten itu, kalau kita lihat pada nomor 28, ada 134 satuan pendidikan yang belum melakukan sinkron data ke pusat. Sampai sekarang. Ini cara mudah untuk mengecek sebenarnya sekolahnya masih ada enggak. Kok enggak kirim data? Karena syarat sekolah itu identifikasi untuk mudahnya adalah lewat keaktifan di pendataan. Ini nanti bisa dicek bahkan tanpa login. Jadi diakses saja. Publik pun masyarakat bisa lihat ini. Bahkan pimpinan yang tanpa login, user password itu tidak diperlukan. Langsung saja buka lamanya, itu bisa langsung terlihat. Sampai ke detail satuan pendidikannya. Pecamatan mana, nama satuan pendidikannya apa, begitu ya. Dampaknya apa ketika satuan pendidikan ini nanti ikut cut off data? Tentunya ini kan asesmen itu dipantau progresnya. Berapa banyak sekolah yang sudah berpartisipasi, begitu ya. Berapa sekolah yang belum. Itu kan terlihat dari dashboard untuk asesmennya. Jadi jangan sampai satuan pendidikan yang memang sebenarnya sudah tidak aktif, ini nanti ke cut off dan ikut terdata sebagai peserta asesmen nasional. Makanya ini perlu segera dipastikan sebelum cut off datanya ditetapkan. Nah, ini adalah langkah atau dasar penonaktifan MPSN. Itu dimuat dalam keputusan Menteri nomor 303 tentang juknis pendataan di jenjang Paudik Dasman. Jadi ini adalah dasar hukum siapa yang seharusnya menutup satuan pendidikan. Begitu ya, bahwa untuk menonaktifan itu, itu berdasarkan penetapan dari dinas pendidikan. Kami sebenarnya bisa saja menonaktifkan, itu sangat gampang. Karena sudah ada kan yang tidak sinkron satu semester, dua hingga lima semester, itu bisa. Tapi berdasarkan regulasi, yang harus menutup satuan pendidikan tentu adalah pembina-nya. Ya, dinas pendidikan. Makanya kami hanya semacam rekomendasi, kami menyajikan datanya untuk ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan. Nah, terkait regulasi lima semester itu pun, itu sudah dituangkan dalam juknis Paudik Dasman. Nah, inilah dasar hukumnya. Kemudian, ini adalah regulasinya terkait penutupan jika dia adalah pendidikan non-formal, PKBM, SKB, begitu ya. Kemudian, regulasi yang kedua, Permendikut 8.4 itu yang di bawah tentang pendirian satuan Paud. Gitu ya, sama. Regulasinya itu ditetapkan oleh kepala dinasnya, atau di bawah pengelolaan dinas pendidikan. Kemudian, untuk dinjang pendidikan dasar dan menengah, tentunya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Begitu ya, jadi daftar sekolah itu memang harus segera ditindaklanjuti oleh teman-teman dinas. Ini perlu dikoordinasikan khususnya kepada admin Dapodik. Karena memang mungkin admin Dapodik yang lebih terbiasa untuk menertibkan sekolah-sekolah yang memang tidak valid. Pengiriman datanya belum baik. Nah, berikutnya tentang peserta didik. Jadi, siapa saja yang akan terlibat peserta didik dalam asesmen nasional. Ini adalah penciannya peserta didik kelas 5, kelas 8, kelas 11 yang sudah terdata di Dapodik. Dan, selain terdata di Dapodik, syaratnya itu adalah harus memiliki NISN yang valid. Nah, berikutnya juga ada peserta didik dari sekolah luar biasa dengan kriterianya. Kemudian, harus memiliki laporan penilaian hasil belajar untuk jenjang SDMI sederajat. Dia harus punya rapor dari semester ganjil kelas 1 sampai semester genap kelas 4. Kemudian, kalau SMP sederajat, berarti dia harus memiliki lapor di tingkat 7-nya, ganjil dan genap. Jadi, yang akan dipakai adalah siswa kelas 8. Kemudian, di jenjang SMA sederajat itu adalah kelas 11, yang mana dia harus punya lapor itu di tingkat 10, ganjil dan genap. Nah, saya ingin menekankan pada poin nomor 1 tentang NISN valid. Nah, NISN valid ini jadi regulasi karena ini memudahkan pengecekan validitas data siswa. Jadi, kita cukup melihat NISN-nya valid atau tidak. Itu bisa ketahuan datanya valid atau tidak. Kenapa? Karena NISN ini memang terbit berdasarkan verifikasi data kependudukan. Jadi, tidak ada lagi data fiktif karena semua data di Pusdatin atau di Kementerian kita itu dipadankan dengan data Dukcapil. Dapodik itu mencatat NIK. NIK itu akan kita padankan ke Kemendagri untuk memastikan NIK-nya tercatat tidak di Kemendagri. Nah, makanya NISN itu dapat bisa terbit jika NIK-nya sudah tervalidasi berdasarkan pemadanan data ke Dukcapil. Kemudian, syarat berikutnya untuk peserta didik, tidak semua peserta didik yang terlibat dalam asesmen. Jadi, ada metode sampling, begitu ya, random dengan metode yang ditentukan. Kemudian, ini adalah rincian jumlah peserta didik. Mungkin lebih rinci akan dijelaskan oleh Pilatus Mendik, begitu ya. Oke, nah, ini adalah alur sederhananya tentang kriteria atau penetapan serta didik yang akan mengikuti asesmen nasional. Ini sudah melewati tahapan yang cukup panjang, begitu. Jadi, seharusnya data yang terlibat dalam asesmen itu sudah valid, begitu ya. Yang pertama, tahapan entry data tentunya itu adalah ranahnya DAPODIK, gitu ya. Penambahan, penambahan siswa, gitu ya. Mutasi siswa, pengeluaran siswa, itu ada di tahap pertama, gitu ya. Di aplikasi DAPODIK terkait pemutahiran data. Kemudian, tahapan berikutnya adalah verifikasi dan validasi data calon peserta AN. Nah, itu ada proses verifikasi, proses verval yang pertama, verval SP, verval PD. Kemudian, selanjutnya, datanya akan ditarik oleh PD data, begitu ya, berdasarkan NPSN valid dan juga NISN valid. Kemudian, data tersebut itu akan ditarik juga oleh BOAN, kemudian dilanjutkan ke web AN, dan nanti menjadi data dasar untuk server pusat penyelenggaraan asesmen nasional, gitu ya. Jadi, ada proses nomor dua itu, verval, verifikasi dan validasi data. Jadi, di proses verval, ini nanti akan dipisahkan dari masing-masing sekolah data valid dan data tidak valid, gitu ya. Tentunya, yang akan dipakai oleh AN, oleh asesmen, itu adalah dengan kriteria yang valid saja. Oke. Nah, ini kita skip saja. Nah, ini adalah proses verifikasi validasi data. Ini hanya ilustrasi saja bahwa kondisi data ini memang sepertinya banyak ditemukan berdasarkan inputan hasil sekolah, gitu ya. Yang pertama adalah siswa tidak terbit NISN. Sedangkan yang ikut asesmen itu hanya siswa-siswa atau peserta didik yang sudah punya NISN. Jadi, ada kasus beberapa siswa yang seharusnya berhak mendapatkan NISN, itu ternyata tidak terbit NISN-nya. Nah, ini banyak ditemukan, gitu ya. Salah satu permasalahan terbanyak, itu adalah terkait kelengkapan identitas dan hasil pemadanan kedukcapil. NIK-nya tidak diisi atau menuliskan nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, itu tidak sesuai dengan apa yang terdata di kartu keluarga. Nah, itu banyak terjadi. Dampaknya apa? NISN-nya tidak terbit. Gitu. Jadi, sampai lulus itu tidak diurus oleh sekolahnya, tidak diperbaiki datanya. Ya, maka sampai lulus pun peserta didik itu tidak akan dapat NISN. Jadi, NISN itu gampang saja sebenarnya syaratnya. Selama NIK-nya valid, inputan di DAPODIC sesuai dengan kartu keluarga, itu NISN akan terbit otomatis. Jadi, seharusnya tidak ada masalah untuk proses penerbitan NISN. Tapi, ternyata masih banyak kita temukan, peserta didik itu belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan NISN. Kemudian berikutnya, tentang residu peserta didik adalah residu rombongan belajar. Jadi, ada satu peserta didik, tapi terdata di dua satuan pendidikan atau lebih. Banyak terjadi. Datanya sama. Jadi, asumsi kita itu adalah siswa yang sama, tapi tercatat di dua sekolah yang berbeda. Dia tercatat di SD negeri, satu lagi dia tercatat di SD swasta. Atau seharusnya dia sudah lulus SD, tapi masih tercatat di SD, dan tercatat juga di SMP. Itu banyak terjadi. Jadi, siapa yang salah? Pasti salah satunya yang salah. Pasti ada satuan pendidikan yang fiktif, yang nakal. Nakal. Dia menambahkan data peserta didik yang seharusnya sudah mutasi, atau seharusnya sudah lulus, tapi dibiarkan tetap di sekolahnya. Itu banyak terjadi. Untuk apa? Ya, banyak hal. Salah satunya, untuk bos mungkin. Itu banyak ditemukan, dan itu mengkhawatirkan jika memang tidak segera ditindaklanjuti. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya itu, atas nama Yumi, ini satu siswa tercatat di dua sekolah. Yang pertama dia tercatat di SMP, yang kedua tercatat di MTS. Di SMP dia tingkat 7, di MTS dia tingkat 8. Statusnya sama-sama aktif dari pendataannya. Di DAPLODIK ada, di EMIS ada. Siapa yang salah? Ya, salah satunya. Salah satunya, pasti salah satunya. Karena siswanya hanya satu, tapi tercatat di dua satuan pendidikan. Yang seperti ini, ini banyak terjadi. Nah, ini sebenarnya bisa dijustifikasi oleh dinas. Kalau kami dari pusat, kami hanya bisa menyajikan. Kami tidak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Tapi kalau dinas punya kewenangan untuk, misalkan memanggil sekolahnya. Klarifikasi tentang kondisi di satuan pendidikannya. Nah, sebenarnya ini kami sudah siapkan mekanisme-mekanisme, begitu ya, untuk menenggulangi hal ini. Kalau memang terjadi, ya diselesaikan. Itu mesti bisa. Jadi tidak hanya dibiarkan menjadi residu atau tidak valut seperti ini. Karena jika ada program yang itu disasarkan untuk peserta didik uni ini, maka dia tidak akan mendapatkan program tersebut. Misalkan dia adalah siswa miskin, begitu ya. Dia seharusnya mendapatkan PIP. Tapi karena kondisi datanya ganda, ya dia tidak bisa dapat PIP-nya. Nah, demikian halnya juga untuk asesmen nantinya. Kalau data ini masuk menjadi data calon peserta AN, tapi ternyata tidak ada di sekolah, itu menjadi satu kendala tambahan dalam penyelenggaraan AN nantinya. Jadi kondisi ganda ini juga perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman dinas pendidikan, mau dibagaimanakan. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah kondisi data yang tidak terbit NSN. Begitu ya. Kenapa? Karena ada ketidaksesuaian pendataan di Dapodik ketika dipadankan kedut capil itu tidak sama. Misalkan atas nama Ahmad ini, Ahmad fikir jauh hari. Penulisan di Dapodiknya seperti itu. Tapi ketika dipadankan kedut capil, ternyata tidak sesuai 100%. Indeksnya itu hanya 97 untuk nama. Kemudian tanggal lahirnya pun, yang ada di Dapodik, itu ketika dipadankan kedut capil, ternyata indeksnya 0 kesusuaiannya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Ahmad fikir jauh hari ini tidak terbit NSN-nya. Karena datanya tidak padan dengan kedut capil. Jadi data indok pendudukan saat ini itu jadi dasar acuan untuk penerbitan NSN. Apapun yang tercatat di Duk Capil, itu kami anggap benar dulu. Apapun itu. Jadi, untuk mendapatkan NSN, maka operator sekolah dari Ahmad fikir jauh hari ini, ini harus segera memperbaiki datanya lewat aplikasi Verval PD. Kami sudah siapkan mekanismenya. Yang penting operatornya mau. Mau memperbaiki, dan orang tuanya pun mau menyerahkan kakaknya ke sekolah. Jadi, syaratnya itu asal mau. Karena semuanya sudah difasilitasi. Aplikasinya sudah ada, mekanismenya juga sudah siap. Contoh berikutnya, ini adalah data ganda, data satu siswa yang ganda, yang dampak dari inputan ulang. Jadi, ada terjadi kasus ganda, karena sekarang ini mekanisme pendataan di Dapodik itu menggunakan mekanisme tarik data. Tarik data itu ketika siswa misalkan lulus dari SMP, begitu ya, ketika akan lanjut ke SMA, itu prosesnya dengan menarik data. Tidak di input ulang. Nah, kasus ini muncul karena proses input ulang. Operatornya tidak mau tarik data, dia malah input ulang. Akibatnya, muncul data ganda di server pusat. Yang satu, berstatus tidak aktif, karena memang sudah lulus. Yang satu lagi, data baru, inputan hasil operatif. SMA. Nah, akibatnya ini. Tapi itu bisa diselesaikan. Begitu ya. Dinas bisa membantu untuk memproses data ini melalui proses merger. Oke. Ini adalah contoh residu data. Nah, ini adalah mekanisme perbaikan data untuk beserta didik. Ya, ada dua. Bisa mandiri oleh orang tuanya atau dibantu oleh operator sekolah. Ya, kalau dari awal, ketika verval PD ini diciptakan, memang pengelolaannya adalah operator sekolah. Begitu ya. defaultnya, perbaikan data itu diproses oleh sekolah. Tapi, mengingat orang tua sekarang ini kan sudah canggih-canggih. Begitu ya. jadi ketika tahu datanya tidak valid itu gemes sendiri, kami siapkan mekanisme perbaikan mandiri. Jadi, orang tua itu bisa bantu memperbaiki data peserta didiknya, data anaknya. Ya, lewat NISN.Data, itu kami siapkan mekanisme perbaikan data itu secara mandiri. Bisa orang tuanya, bisa peserta didiknya sendiri, kalau misalkan mampu, begitu ya, atau didampingi oleh orang tuanya, itu bisa. bisa diproses. Jadi, ada dua cara. Perbaikan data itu lewat verval PD, oleh operator sekolah, atau lewat NISN.Data, itu oleh orang tua atau peserta didik sendiri. Nah, itu terkait satuan pendidikan dan peserta didik. Berikutnya, keterlibatan data PTK dalam asesmen nasional tentunya adalah pada survei lingkungan belajar. Gitu ya. Gimana di SLB ini, survei lingkar, gitu ya, itu yang terlibat adalah kepala satuan pendidikan dan juga pendidik. Mereka pendidikan tidak. Jadi, hanya dua kriteria. Dia kepala satuan pendidikan atau pendidik. Semua pendidik. Gitu ya. Di jendang publik dasmen, itu akan terlibat untuk survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah proses penetapan peserta yang akan mengikuti survei lingkungan belajar. Pertama, tentunya datanya diambil dari tahapan yang pertama, begitu ya, penambahan PTK baru, gitu ya, mutasi, itu prosesnya ada di tahap yang pertama lewat aplikasi Daprodik, diproses oleh operator satuan pendidikan. Kemudian, tahapan yang kedua, itu adalah lewat verval SP dan juga verval PTK. Ini untuk memastikan PTK itu bersekolah di mana saja, gitu ya. Bisa jadi dia hanya bertugas di satu sekolah atau di banyak tempat, itu memungkinkan, gitu ya. Jadi, ada proses verifikasi dan validasi datanya. Kemudian, untuk Surlingjar, tentunya data yang digunakan oleh Surlingjar, itu PTK-nya harus berada di sekolah yang sudah ber-NPSN valid, kemudian data kependudukannya lengkap, dan juga dia punya apa, informasi login. jadi ada informasi-informasi otentikasi untuk login ke survei ini, supaya surveinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi, maksudnya tempat sasaran PTK tersebut adalah memang yang bersangkutan untuk login ke survei lingkungan belajar. Nah, itu semua nanti akan di cut off, begitu ya, datanya akan menjadi data dasar untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar. Ini kita skip saja. Nah, ini adalah kondisi data kepala sekolah dan juga pendidik yang kami ambil per 15 Mei 2023 atau sebulan kemarin. Nah, jumlah guru secara keseluruhan termasuk kepala satuan itu adalah 3,7 juta. Nah, itu komposisinya mulai dari guru kelas, guru mapel, guru BK, guru pendamping khusus, guru TIK, ini guru juga, kindergarten, playgroup, kemudian kepala satuan pendidikan, guru pengganti, guru pemimbing khusus, dan tutor. Jadi, totalnya ada 3,7 juta. Itu adalah peserta PTK yang nantinya akan terlubat. Kondisinya, kalau kita lihat di kolom berikutnya, total residunya adalah 150 ribu atau hanya 4 persen saja. 4 persen tapi jumlahnya 150 ribu lumayan. Ini adalah data-data, jumlah data 150 ribu ini, ini adalah data yang kemungkinan akan bermasalah ketika login ke Sulingjar. Kenapa? Karena salah satu kode autentikasi untuk masuk ke survei lingkungan belajar itu adalah NIK. Jadi kan ada 4, kalau tidak salah ada NPSN, ada NIK, kemudian ada tanggal lahir dan token. NPSN, kemudian token, kemudian tanggal lahir, itu kan datanya ada ya, dikasih oleh operator sekolahnya. Tapi NIK ini, ini biasanya yang jadi kendala banyak ditemukan, ternyata NIK yang ada di KTP, itu ternyata berbeda dengan yang dicatat di Dapodik oleh operatornya. Jadi dengan PD-nya, si PTK itu ketika login ke survei lingkungan belajar, dia masukkan NIK yang ada di KTP. Gagal. Teriak-teriak, saya nggak bisa ini, gimana. Ternyata setelah lapor ke operator, dicocokkan data yang ada di Dapodik, NIK-nya berbeda dengan yang ada di KTP. Nah, ini yang bikin kendalanya di situ. totalnya itu adalah 150 ribu pendidik dan kepala sekolah yang harus segera dikoreksi melalui operator sekolahnya. Nah, kalau misalkan kondisinya tidak sesuai, NIK-nya berbeda, itu masih bisa login, tapi tentu harus lapor ke operator sekolahnya. Nah, yang tidak bisa login sama sekali itu adalah kolom yang paling kanan, yaitu NIK kosong. Itu totalnya ada 0,25% atau 9000 PTK. Ini yang dipastikan tidak bisa login ke Survei Lingkungan Belajar karena NIK-nya tidak di-inputkan di Dapodik. NIK-nya itu tidak boleh dikosongkan saat login ke Surlinjar. Nah, karena NIK-nya kosong, maka sudah pasti mereka akan gagal login. Nah, informasi tentang siapa saja PTK-PTK yang akan gagal atau 9000 ini, ini sebenarnya bisa dicek oleh teman-teman dinas pendidikan. Kami siapkan fail-fail PTK, ini untuk melihat PTK mana saja, di sekolah mana saja, yang NIK-nya belum di-update di fail-fail. Nah, ini yang menjadi PR berikutnya untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman dinas. Nah, ini mekanisme perbaikan datanya, di kanan atas itu adalah form login ke survey lingkungan belajar. Ada NPSN, token, NIK, dan tanggal lahir. Jadi, NIK itu memang jadi kunci, salah satu kunci untuk masuk ke survey lingkungan belajar. Nah, yang 9000 itu adalah yang kosong, yang dipastikan dia nantinya tidak akan bisa login kalau tidak diperbaiki sebelum cut-off-nya ditetapkan. Nah, ini adalah contoh perbaikannya. Perbaikannya itu gampang, lewat aplikasi verba politika oleh sekolah, gitu ya, masukkan data sesuai KK atau sesuai KTP, kalau dipadankan sesuai, itu akan otomatis terupdate. Jadi, tidak mengambil banyak waktu, gitu ya, tidak dengan proses yang berlebih, apa, yang sederhana lah prosesnya. Nah, untuk memantau apa, percepatan pengisian surlingjar, itu kami siapkan dashboard yang sekarang ini sudah bisa diakses oleh publik. Jadi, kalau dulu itu hanya bisa diakses dengan login, jadi hanya pengelolaannya saja atau yang ditunjuk oleh dinas saja yang bisa melihat, tapi saat ini kami siapkan akses publik. Bahkan masyarakat pun bisa ikut memantau, gitu ya, kalau mau. berapa banyak sekolah yang sudah mengisi survei, di satu sekolah itu berapa banyak guru yang sudah mengisi, gitu ya, mana yang belum, itu bisa dilihat oleh publik. Tapi publik tentunya tidak akan bisa melihat sampai ke detil siapa nama guru yang belum mengisi survei. Nah, itu tidak boleh. Jadi, hanya sampai rekap persekolah saja. Di sekolah ini berapa yang belum mengisi, begitu ya, nah, itu bisa kelihatan. Tapi, kalau dinas, dinas itu bisa lebih jauh. Bisa lihat sampai ke detil PTK-nya siapa. Kepala sekolahnya sudah isi atau belum. Namanya siapa, gitu ya. Siapa yang belum mengisi itu ketahuan. Jadi, harapannya dinas ikut memantau, ikut mendorong semua untuk mengisi survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah alurnya. Jadi, untuk dashboard, ini adalah alur dari mulai sekolah. Nomor satu. satuan pendidikan itu harus punya login ke dashboard, dashboard surlingjar. Kenapa? Karena informasi login untuk semua PTK dan kepala sekolah itu yang punya adalah operatornya. Maka, operator sekolah itu harus punya akses ke surlingjar. Nah, tentunya ada proses pendaftarannya, kalau memang operatornya belum punya akses, itu harus mendaftarkan diri. Kemudian, proses nomor dua masih proses pendaftaran. Proses nomor tiga juga sama proses pendaftaran. Proses keempat adalah operator sekolah masuk ke dashboard surlingjar. Nah, setelah masuk di dashboardnya, kemudian mencetakkan kartu login untuk semua PTK. Jadi, tugasnya operator itu cukup mencetak kartunya saja. Untuk semua PTK dikasih kepala sekolah, ini kartunya, guru satu, guru dua, dan seterusnya, begitu ya. Diserahkan, didistribusikan kartu loginnya, pada tanggal yang ditetapkan, nanti masing-masing PTK tersebut mengisi survei. Gitu ya. Nah, itu poin nomor enam, dan poin nomor tujuh. Ini adalah alurnya. Ini adalah bagi operator ataupun pihak pengelola dinas yang ditugaskan sebagai pengelola AN untuk bisa melihat dashboard sulingjar sampai ke detil PTK, itu syaratnya cukup sederhana, cukup login saja, bukan login, registrasi sebagai anggota di jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Kalau misalkan ini, Bapak Ibu, baru tahun ini ditugaskan sebagai pengelola AN, dan butuh akses ke dashboard, maka harus registrasi dulu di sini. Registrasi di sini, lampirkan surat tugas dari kepala dinas, nanti akan kami berikan aksesnya. Tapi kalau memang tidak ditugaskan, tidak perlu juga, karena tanpa login pun bisa memantau percepatan suringjar ini, tapi tidak sampai ke detil PTK-nya. Bedanya hanya itu saja. Kalau dengan, kalau daftar dulu, nanti bisa lihat sampai ke detil semua sekolah, yang ada di bawah naungannya. ini adalah persyaratannya, jadi kalau mau daftar, harus valid capil datanya. Jadi bukan hanya peserta didik dan PTK, teman-teman dinas pun yang mau daftar, itu kami validasi NIK-nya. Kemudian harus punya email pribadi yang aktif, nomor kontak yang aktif, dan surat penugasan dari kepala dinas. Tentunya ada kode yang harus diminta dari admin dapodik di dinas. Minta kodenya kalau mau daftar. jadi memang ada kode tertentu ini karena kami pernah penjadian yang bersangkutan itu daftar sebagai anggota dinas, tapi ternyata orang dinas tidak tahu siapa orang ini. Jadi penyusup lah ya. Nah, untuk lebih memperketat tersebut, maka setiap pendaftaran itu harus dapat kode dari admin dapodiknya. Minta kode untuk daftar di jaringan pengelola data. Nah, itu saja mungkin yang sedikit bisa kami informasikan. Harapannya tidak banyak. Kondisi-kondisi residu data tadi itu bisa segera ditindaklanjuti, dikoordinasikan di internal dinas, kemudian untuk mendorong sekolah untuk segera memperbaiki datanya. Itu saja tujuannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Nusir atas materinya. kita berikan applause dulu untuk materi yang telah disampaikan oleh Farmersit. Baik, mungkin kita langsung buka sesi diskusi ya, karena waktu juga sudah setengah 12. Silakan Bapak-Ibu bagi yang ingin mempunyai pertanyaan. Bisa angkat tangan, sebutkan nama dan asal instansinya. Silakan Bapak. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Kelimatan Utara ke Bupaten Malinau di perbatasan juga ingin bertanya mengenai beberapa hal terkait dengan data yang ada di Dapodik yang akan menjadi salah satu acuan untuk AN. Yang pertama, saya ingin bertanya untuk Nisen, karena siswa kami ini banyak yang dari perbatasan biasanya, apalagi yang dari Malaysia. Agak kewalahan kami di dinas ketika dia pindah, kemudian umur sudah sudah sekitar ya harus kelas lima atau kelas enam kami harus kembalikan ke kelas satu tidak mungkin. Jadi ini permasalahan kami sudah sering saya sampaikan ke Pusdatin juga sama Pak Seto kalau tidak salah waktu itu. Bisakah kira-kira untuk Nisen ini ya mungkin terwakilan BPMP di provinsi bisa menjadi perpanjangan tangan kami gitu. Karena untuk Nisen ini ya saya juga agak lama megang Dapodik ketika dia tidak punya Nisen berarti anak itu sangat-sangat kasihan apalagi ketika mau naik kelas dan lain-lain kebutuhan ini ya. Jadi ketika kami mengajukan itu melalui operator sekolah kemudian dinas backup agak lama Pak penerbitan Nisennya karena khusus untuk Nisen ini memang daerah tidak punya WMN harus ke pusat jadi itu yang kami minta kepada pemegang apa di pusat atau Dapodik supaya untuk penerbitan Nisen kalau bisa tolong diperhatikan apalagi ketika anak sekolah atau jumlah siswanya sedikit kemudian ya karena rata-rata kami kalau di hulu itu siswanya sedikit Pak untuk apa siswa di satuan pendidikannya kadang ada 10 kadang ada 5 atau di bawahnya ada juga yang makanya beberapa kami beberapa sekolah itu tidak melaksanakan asesmen bukan karena tidak mau atau tidak bisa untuk melaksanakan dengan keterbatasan itu tapi siswanya itu tadi bermasalah kami coba ke Capil sampai teman-teman di Capil itu kami bawa untuk komunikasi karena mereka juga harus sinkron selalu saya mereka juga harus sinkron untuk memvalidkan data antara orang tua siswa dan apa kartu keluarganya sudah diterbitkan mereka sudah valid tetap juga nisernya tidak terbit jadi kami mau jalur koordinasi antara kami di daerah ini lebih-lebih ya lebih enak lah Pak jadi kami tanya ke provinsi kami tanya ke BPMP juga saya yakin mereka tidak tahu karena ini permasalahan kami dari dulu untuk masalah nisen itu yang pertama kemudian untuk asesmen ini kami dari perbatasan teman-teman kepala sekolah dan masyarakat di sana kami tidak bisa mengelak seperti diskusi kita semalam bahwa teman-teman yang dari Kalimantan lain juga bahkan di daerah lain di hulu itu memang sangat-sangat berat untuk menerima ini karena hanya ada dua menurut kami yang harus diperhatikan ini saya sudah mulai awal terbitnya asesmen sudah mengikuti ini dan sebagai koordinator juga di daerah bahwa permasalahannya sebenarnya tidak ini jaringan dan listrik itu saja Pak kalau masalah istilahnya permasalahan yang terjadi kami harus turun ke lembah-lembah atau naik ke bukit-bukit melewati arum jeram itu sudah biasa lah melibatkan orang tua dan lain tapi jaringan yang kalaupun dia semi ataupun full online ya kebetulan wilayah kami itu di Kaltara paling besar Kabupaten Malinau sampai ke Samerinda sampai ke Kalimantan Timur jadi kami paksakan yang di long mereka sangat-sangat ini apa kasihan kalaupun dia mau semi harus sekolah menyiapkan server servernya tetap dibawa juga terakhir tahun lalu sampai pihak dari provider itu menunggu karena mau dicopot ya saya kita sering diskusi saja katanya karena bakti aksi kemudian apa antena viset dan lain-lain itu tidak di apa tidak dibayar atau tidak apa oleh Kominfo ya itu kita tidak tahu kami coba ke Kominfo juga Kominfonya tidak punya istilahnya WNN karena barang ini dari pusat gitu jadi kami harapkan supaya jaringan itu paling tidak di ibu kota kecamatan ataupun apa dicari spot area-nya yang bisa untuk diakses di satu kecamatan kemudian yang terakhir untuk pelaksana asesmen saya langsung saja kayaknya supaya ini buat jenjang SMA karena di provinsi rata-rata SMA itu sedikit daripada SMP dan SD kami dua tahun terakhir kami banyak gabung di SMA yang kehatiannya sekarang di provinsi itu lebih bagus daripada di daerah mungkin terkait dana dan lain-lain kami tidak tahu ya yang jelas itulah terkait anggaran karena rata-rata SMA ini sudah punya fasilitas yang memadai nah jadi kalau bisa dan harus bisa mungkin apakah kewenangan ini nanti diberikan ke BPMP atau provinsi tapi provinsi kayaknya ibu ya karena saya dengar minggu lalu sudah ada provinsi yang melakukan pelatihan maksud kami kalau bisa karena ini sudah laporan sudah dua tahun lalu kami sampaikan juga itu di provinsi kalau bisa ada edaran dari provinsi mengenai kegiatan ini ketika kita melalukan verbal penggabungan di BON-nya atau BIO apa AN-nya nanti kan SMA ini sudah mengetahui sekolah-sekolah yang akan ditumpangi Pak paling tidak mereka sudah tahu anggaran untuk sekolah-sekolah yang bergabung jangan sampai nanti di bebankan kepada SD atau SMP yang bergabung terkait dengan data karena rata-rata sampai sekarang kesian kalau sekolah dihulu siswanya bosnya cuma sedikit mereka sudah mengeluarkan biaya kemudian bayar lagi untuk membeli mata tadi karena rata-rata kalau di long itu mereka sistemnya jaringannya mereka bayar karena mungkin langsung pakai viset jadi satelit jadi mungkin itu yang terakhir paling tidak ada edaran dari apa asesmen pusat ataupun ke daerah nanti di berikan kepada sekolah-sekolah SMA-SMA yang ada jangan ada lagi penghutan-penghutan seperti itu ya memang ini kami coba untuk membackup untuk tidak membicarakan ini tapi kesian juga atau nyatanya juga mereka tidak bisa melaksanakan nanti kesian padahal karena anggaran ya akhirnya mereka dengan keterpaksaan mengeluarkan dana untuk membeli biasa ada 5-6 sekolah kadang sampai 8 sekolah saya gabungkan di satuan SMA yang ada nah kadang alasan mereka mereka beli pulsa kami tidak bisa juga melarang karena katanya anggaran dari ini tidak ada jadi maksud saya untuk SMA-SMA itu kalau bisa diberikan penyampaian atau edaran paling tidak supaya teman-teman di SD SMP ini tidak lagi mengeluarkan biaya yang ini yang untuk konsumsi dan transportasi memang ditanggung oleh masing-masing satuan tapi kalau untuk masalah teknisnya kadang sampai mereka beli itu satu sekolah bisa dikenakan 3-5 juta jadi kesian itu dari kami dari Kaltara khususnya Kabupaten Malinau di pedalaman kalau bisa itu nanti kita bisa bicarakan ataupun ya berikanlah edaran kepada dinas provinsi gitu nah dinas pendidikan provinsi supaya enak ininya ya mungkin itu dari saya mohon maaf dan terima kasih inilah unak-unak kami dari perbatasan juga sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik mungkin langsung dijawab oleh Pak Mersit silakan ya baik terima kasih mungkin yang akan saya tanggapi mungkin cukup terbatas Pak mohon maaf sebelumnya kenapa karena di poin nomor 2 tentang keterjangkauan begitu ya kemudian keterbatasan akses internet begitu ya dan juga fasilitas bukan fasilitas terkait dengan sosialisasi edaran kemudian pihak berwarna dan kebijakan teknis pelaksanaan asesmen di daerah itu mungkin nanti lebih tepatnya dititipkan untuk pesmendik gitu ya sebagai penyelenggara asesmennya untuk saat ini mungkin yang saya tindak lanjuti atau saya tanggapi adalah terkait proses penerbitan NISN karena ini salah satu tersipus datin dalam penyelenggaraan asesmen ini kan adalah dukungan dukungan datanya begitu ya jadi kalau teknis implementasi pelaksanaan asesmen seperti internet begitu ya atau nanti penentuan moda dan kebijakan tentang biaya yang dikeluarkan nanti itu mungkin lebih tepatnya dititipkan di pusmendik nanti seperti apa ya nah terkait NISN ini sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa syarat utamanya itu adalah validasi dukcapil jadi dari Sabang sampai Merauke itu kebijakannya sama kalau mau terbit NISN validakan dulu data identitasnya identitas itu gak banyak NIK nama tempat tanggal lahir jenis kelamin nama ibu kandung ada 6 berarti total itu yang harus sesuai dengan pendataan di dukcapil gampangannya di kartu keluarga gitu ya ngacu ke kartu keluarga kalau kartu keluarganya memang sudah terupdate sampai ke dukcapil pusat ya sudah otomatis akan valid datanya di kami besokannya NISN terbit otomatis tapi itu untuk jenjang paut dan SD sederajat ya syaratnya cukup validkan kependudukan NISN terbit itu untuk paut sampai SD kelas 6 SMP gimana SMA gimana yang sederajat itu ada syarat tambahan dan butuh proaktif operator sekolah karena asumsi kami SMP itu sebelumnya pernah punya NISN SMA itu seharusnya sudah punya NISN dari jenjang sebelumnya nah kalau memang belum punya maka operator sekolah operator SMP atau SMA itu harus mengajukan penerbitan NISN itu ada menunya di verval PD tapi dengan satu dokumen tambahan yaitu ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya misalkan SMP operator SMP mengajukan penerbitan NISN untuk siswa A dengan mengunggah ijazah SD nya kalau SMA gimana operator SMA mengajukan penerbitan NISN untuk siswa A dengan mengunggah ijazah SMP nya jadi mengunggah ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya itu aja tapi syarat utamanya tetap dari Sabang sampai Merauke itu NIK nya harus valid jadi harusnya gak ada gak ada masalah lagi kalau sudah diselesaikan diranah kependudukannya jadi selesaikan dulu kependudukannya jadi pastikan dulu bahwa itu adalah penduduk yang dijamin haknya oleh pemerintah karena kan pemerintah itu pengakuannya berdasarkan pencatatan kependudukan bukan diakui sebagai penduduk Indonesia begitu ya WNI itu kalau sudah terdata kalau belum itu maksudnya kasarannya begitu lah jadi intinya kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara itu terlayani hak untuk mendapatkan pendidikannya validasinya dari mana dari Duk Capil tadi benar penduduk itu mungkin jadi harusnya tidak ada kendala Pak kalau dari Duk Capilnya sudah sudah fix begitu ya tadi Bapak ceritakan sedikit kan Duk Capilnya sampai dipanggil begitu ya koordinasinya cukup baik nah itu 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 semangat yang baik sih dari Duk Capilnya artinya pendataan di ranah kependudukan itu sudah aman artinya tinggal satu pengelolaan tambahan jika memang dia dia jadi jenjang SMP atau jenjang SMA karena ada persyaratan tambahan dan butuh peran aktif operator sekolah gitu ya tapi kalau jenjang paut dan SD selama datanya valid Duk Capil otomatis terbit tidak perlu pengajuan-pengajuan cukup perbaiki datanya aja itu ya itu mungkin Bu oke baik terima kasih sudah cukup Pak mungkin saya sedikit menambahkan tadi yang dari Kabupaten Malinau kebetulan memang saya sebenarnya perwakilan dari Direktur SMA Bapak Ibu mohon izin tapi saya tergabung di PDM 06 PDM Asesmen Nasional mungkin sedikit menanggapi pernyataan tadi dari Kabupaten Malinau memang untuk jenjang SMA kami baru akan menyelenggarakan sosialisasi semacam ini di minggu depan jadi kami mengundang kepala bidang di Dinas Pendidikan Provinsi kemudian kita juga mengundang MKKS dan juga MKPS-nya di setiap provinsi dan juga mungkin nanti beberapa pesan yang tadi mungkin bisa kami sampaikan juga nanti ke kepala bidang Kabupaten SMA dari Provinsi Kalimantan Utara jadi memang untuk minggu depan memang untuk yang jenjang SMA baru akan kami sampaikan sosialisasi seperti ini jadi mungkin beberapa provinsi mungkin banyak yang belum terinformasikan juga tersosialisasikan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan Asesmen Nasional yang tahun 2023 ini mungkin itu tambahan dari saya selanjutnya silakan pertanyaan kedua silakan Ibu terima kasih perkenalkan nama saya Etwa Rawati dari Indramayu ada yang ingin saya tanyakan Pak di Indramayu itu ada temuan sekolah swasta yang siswanya tinggal tiga bahkan ada yang tidak ada KBM tapi tidak mau menutup dari sekolah tersebut Dinas Pendidikan tidak bisa menutup sebelum ada surat keputusan dari alasan tentang penutupan sekolah itu mohon penunjuk dari Bapak yang kedua tentang cara mengecek sekolah yang tadi Pak untuk sekolah mana yang tidak update Pak Podik sekian tahun bagaimana cara mengeceknya terima kasih silakan Pak Musit bisa langsung ditanggapi baik terima kasih Bu Eti dari Indramayu ada dua itu terkait dengan kebijakan penutupan sekolah ya sekolah swasta oke baik jadi kalau kita saya bisa boleh di back terus sampai ke dasar hukum pendirian satuan pendidikan nah ini kita ngacunya ke sini saja Bu yang sebelah kanan Bu Eti Bu Eti boleh lihat yang sebelah sini nggak apa-apa maksud saya layar yang sebelah kanannya ya sebelah kanan di sini Permendik Bu 36 tahun 2014 tentang ini jenjangnya apa Bu bentuk SMP SMP berarti kita pakai yang ini kan tentang pendirian perubahan penutupan satuan Big Desmond yang ini pada pasal 15 tentang penutupan satuan pendidikan pasal 15 pada poin nomor 3 penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat oleh masyarakat ini kan masyarakat berbadan hukum ya kalau Big Desmond berarti yayasan pendidikan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan itu ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten kota sesuai kewenangannya kalau SMP berarti kan kewenangannya kota kan berarti kabupaten Indramayu itu berhak menetapkan surat penutupan satuan pendidikan iya kepala dinasnya kajiannya apa ya silahkan dinas kajiannya apa dasar penutupannya misalkan tidak memenuhi standar nasional pendidikan kan itu ranahnya ibu ranahnya dinas untuk menutup satuan pendidikan siswanya aja tiga ya kan itu sudah standarnya aja tidak terpenuhi ibu itu sudah sudah cukup kuat menurut saya ini regulasinya sudah ada jadi gak perlu takut begitu ya regulasinya sudah ada gitu nonaktifkan saja sesuai dengan regulasi yang ada gimana belum berani regulasinya sudah jelas kok jadi gak perlu gak perlu khawatir yayasan pun apa alasan yayasan mempertahankan sekolah ini tetap aktif apa dasarnya apa gengsi itu kan gak ada regulasinya ibu 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 ada keterangan tambahannya atas usulan yayasannya yayasan kan gak mau usul berikutnya itu atau atas hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh dinas ya regulasinya gak ada gitu aja ya itu yayasan besar bu ya intinya gini kalau kalau kami melihatnya dasarnya apa regulasinya apa kalau mereka bisa menunjukkan regulasi kita juga punya regulasinya gitu ya jadi gak perlu khawatir ya itu diproses saja dulu berdasarkan regulasi yang ada oke kemudian saya boleh bisa buka ini gak mas laman referensi gitu website referensi dot data nah ini lamanya bu ya referensi dot data dot camdip dot go dot id nah itu sip nah boleh diperbesar mas ini berandanya seperti ini untuk mengeceknya di bagian data pendidikan itu ada drop down pilih yang satuan pendidikan kemudian di bagian bawah itu ada residu update data nah disini nah ini adalah boleh contohnya di intramayu mas jawa barat kemudian diketik saja di bagian search bagian bagian atas dikit nah indramayu nah ini totalnya bu totalnya ada 78 sekolah ini tentunya lintas kewenangan ya jadi ibu bisa pilih lagi yang ada di ranah kabupaten indramayu mana saja begitu karena ini tergabung jenjang dikmen gitu ya jenjang paut gitu ya dikdasman itu tergabung disini contohnya yang indramayu boleh diklik mas yang satu semester tulisan satu semesternya diklik-klik bisa gak nah itu di kabupaten kecamatan kertas semaya diklik nah ini adalah satuan pendidikan yang ditandai merah itu dia tidak update data disitu misalkan yang paket PPO jangan paket PKBM aja PKBM itu tidak sinkron di 2022 2023 genap PKIslam cendikia itu belum sinkron di semester sekarang oh SMP SMP itu 5 semester Bu itu yang di Bu maksud ya ditutup aja Bu ya bisa ya ceknya di referensi oke itu mungkin Bu Ati terima kasih oke baik Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin mungkin kalau di Indorah itu sering banyak pertanyaan terkait dengan cut off juga ya Pak Mursit jadi kapan sih cut off pengambilan data untuk siswa-siswa untuk nantinya diproses di sampling itu untuk peserta NBK kemudian kapan juga cut off untuk peserta Sunjar yang dari kepala sekolah dan guru karena memang banyak kan kejadian yang misalnya guru-guru yang sudah mutasi tapi masih terdaftar di sekolah lamanya mereka mengaku bahwa sebenarnya kita sudah update kok tapi update-nya kan kita gak tahu perkapan dan cut off-nya pun mereka sering banyak yang tidak terinformasi juga seperti itu mungkin bisa disampaikan juga Pak kalau untuk cut off sejauh ini informasinya tentunya kan ini permintaan dari penyelenggara AN-nya terakhir itu diinfokan Hamin 3 sebelum pelaksanaan itu adalah cut off-nya jadi kita ngacu kalender yang tadi pelaksanaan SMP kapan pelaksanaan SMA kapan pelaksanaan PAUD kapan nah cut off-nya itu Hamin 3 sebelum pelaksanaannya tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi ke tim penyelenggara assessment ke Pus Mendik nanti ya intinya itu jadi kalau di Pus Datin itu Pus Datin tidak kenal cut off Pus Datin itu proses verifikasi proses input data setiap hari sepanjang tahun yang meng-cut off itu itu adalah penyelenggara program assessment nasional misalkan saya mau cut off Hamin 3 sebelum pelaksanaan silahkan saja gitu ya PIP itu mau cut off tanggal segini silahkan saja tapi kami Pus Datin sebenarnya tidak meng-cut off data ya proses verval perbaikan data input data itu berlangsung sepanjang tahun yang tadi makanya Mbak ada klaim saya sudah perbaiki kok perbaikinya kapan cut off-nya kapan gitu itu yang itu yang sering jadi apa ya jadi perdebatannya gitu ya klaimnya segini tapi dia gak tahu sebenarnya cut off-nya kapan nah jadi kita harus lihat lagi agendanya jadwalnya dan itu harus terinformasikan terutama ke sekolah itu tadi kan PR-nya ini berbatas waktu karena ada program AN yang mau bergulir gitu dicatat tanggalnya cut off-nya kapan infokan ke sekolah perbaikan data segera gitu itu mungkin oke baik terima kasih ada lagi mungkin Bapak Ibu ya silahkan Pak ya terima kasih atas waktu yang diberikan perkenalkan saya Chris dari Kabupaten Mambramu Tengah Provinsi Papua Pegundungan izin Pak setelah tadi disampaikan bahwa data siswa itu valid harus valid dengan data Rukcapil namun untuk di wilayah Papua Pak kalau mungkin bisa dicek itu ya terus terang dari bagannya jelas non-validnya atau yang tidak valid itu lebih besar merahnya daripada hijau ya itu bukan untuk alas ini karena memang dalam kami akses transportasinya agak suih dijangkau apa lagi terkait kapal pengharga yang tidak valid ini Pak jadi kebanyakan itu sering diolak-balik kapilnya kadang-kadang jaringan dikakun tidak online waktu mengikut datanya kemudian setelah orang tua berkali-kali ke capunya untuk memperbaiki kartu keluarganya dan hal itu sudah valid kemudian yang berbeda kalau faktor sekolah mengikutkan perbaikannya invalidasi datanya yang terjadi adalah indeks perubahan lebih 8.2 yang berakibat datanya operatornya sudah lanjutkan di situ tidak bisa lanjut lagi ya memang tujuannya bagus supaya tidak asal ada perubahan mungkin karena kendala ini Pak operator jadi disulitkan apalagi kalau ada data yang tidak bisa dilanjutkan di situ otomatis operator harus menunjukkan ke operator penisnya sedangkan operator penisnya ini terus terang saja di daerah kami internetnya tidak 24 jam itu dibatasi oleh waktu PLN jadi begitu PLN mati ya sudah dan ini terus terang saja mereka harus menituh berjalan keluar daerah mencari jaringan di kota dan itu kalau mereka harus berjalan respon dari opak penginas penekasian juga ya mungkin aku kebaik mungkin untuk yang 3T dikasih kelewasaan bahwa indeks perubahan tidak dibatasi Pak ini hanya usul saja Pak mungkin demikian terima kasih waktu saya kembalikan saya izin lanjut terima kasih tadi berwakilnya dari Papua Pegunungan Provinsi kemana kedua termuda ya oke nah terkait dengan validitas NIK atau ya tadi residu NIK di Papua Pegunungan yang sangat tinggi sampai saat ini kami tetap mengacu pada tadi regulasi tentang tata kelola data kami hanya menjalankan amanah perpres satu data tadi jadi sungguh sangat disayangkan jika kita kembali berjalan mundur integrasi ini sudah sangat baik gitu ya tujuannya juga baik gitu ya supaya memastikan penduduk itu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses pendidikannya jadi alangkah baiknya mungkin kita tetap pada acuan kita semula begitu ya jadi terkait validitas atau proses pemadanan ini yang terkendala sepertinya ini bisa berjalan bertahap begitu ya maksudnya kami pun pernah diskusi dengan teman-teman dinas pendidikan sebelum dipecah menjadi provinsi yang baru sekarang ini di Papua begitu ya dan perwakilan dari Kemendagri di sana itu pun sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendataan ini jadi memang mungkin kendalanya saat ini ya tadi yang disebutkan oleh masnya bahwa akses internet begitu ya kemudian akses orang tua ke kantor pendataan Dukcapilnya begitu ya itu yang menjadi kendalanya tapi sepertinya itu akan tetap dijalankan begitu ya kemudian terkait indeks indeks perubahan data betul memang setiap perbaikan data itu kami tetapkan indeksnya supaya apa tadi juga masnya sudah paham bahwa data itu tidak boleh berubah terlalu jauh karena banyak kejadian itu mereka hanya ngejar NISN-nya mengubah data siswa A menjadi data siswa B itu kan jadi rancu ya maksudnya itu merusak data yang ada nah solusinya tadi juga mas sudah sebutkan bahwa jika memang terpentok indeks itu bisa dilaporkan ke teman-teman dinas pendidikan karena teman-teman dinas itu sudah kami siapkan whatsapp group gitu ya whatsapp groupnya ada itu sepanjang hari meskipun perbaikan data di kami pun itu berbatas waktu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu pun sama karena servis pemadanan ke Dukcapil itu memang dibatasi oleh Dukcapil jadi di luar jam tersebut tidak bisa perbaikan data gitu ya nah jadi jalannya tetap ada memang harus bertahap kenapa agak sulit jika melepas yang Bapak mau tadi begitu karena ya mungkin beberapa orang niatannya baik tapi khawatirnya itu jadi jadi celah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak baik untuk merusak data yang ada begitu jadi terpaksa jalurnya itu tadi kalau misalkan tidak bisa diubah oleh sekolah kami siap bantu ya lapor aja ke dinas dinas nanti yang teruskan ke kami kami yang proses gitu jadi memang tetap seperti itu tentang usulannya ya mungkin akan kami bantu teruskan begitu ya akan kami diskusikan di internal tapi belum bisa kami jawab sekarang Pak begitu ya karena ini masalah kebijakan kalau pertimbangan saya tadi itu kalau misalkan kita lepas di daerah 3T ya kalau operatornya bertanggung jawab kalau enggak siapa yang menjamin datanya valid di sana begitu itu saja sih alasan terberatnya kalau misalkan nanti harus indeksnya kami lepas silahkan Pak oke baik terima kasih Bapak Bu masih ada lagi kalau masih ada mungkin bisa satu lagi oke jika tidak ada karena kita juga sudah diingatkan oleh suara azan berarti kita sudah cukup ya untuk sesi pendataan ini sekali lagi kita berikan keputangan untuk partnership ya saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu pada sesi ini saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan meninjauh saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke panitia selamat menikmati selamat menikmati